Pengikut Rizik Sihab Satu kali lagi saya katakan ini penting sekali karena data yang dia sampaikan adalah Fakta yang beliau alami sendiri Ya jadi kita kuar-kuar dari dulu itu memang benar adanya Bahwa mereka berkuar-kuar Membangkitkan emosi umat itu tujuannya untuk kepentingan politik Kita kan dulu ngomong kayak gitu Enggak-enggak bukan kepentingan agama tetapi kepentingan politik Ya karena kita yang dari luar ini yang ngomong Maka banyak orang yang wah enteng ngomong itu disandarkan pada benci aja Ya ketika orang dalam yang ngomong Pengalaman dia yang dia ceritakan Jangan dong kalian ngomong seperti itu lagi Ini fakta yang beliau sampaikan Pengikut lama Rizik Sihab Ya dan beliau bongkar kemunafikannya Dimulai PA212 Dan tidak menghargai ulama pribumi Munafik Coba dengarkan dulu sama-sama Ini efek dari ceramah Provokasi Rizik Sihab di Banten Sudara Coba dengarkan Simak sama-sama Sebarkan ini sebanyak-banyaknya Agar banyak orang yang melek Yang paham Khususnya pribumi yang dimanfaatkan Oleh Rizik Sihab dan kawan-kawan Rekam layar Rekam layar Karena saya capek download-downloadnya Rekam layar Rekam layar siap? Kalau sudah siap saya mulai nih Renungan kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT Bahkan seorang HRS Watak arogansinya itu Watak egoisnya itu Bahkan tidak menghargai dan menghormati Buya Kurtubi Al-Jilad Dimana ziarah kubro ini Sudah berlangsung dua kali Perjuangan Buya Kurtubi Menyatukan umat Masyarakat di Banten Sudah dua kali Tidak pernah ada Kisur gejelok apapun Ketika itu yang mimpin Mutlak Buya Kurtubi Al-Jilad Kenapa tidak pernah Terusuh Tidak menyebabkan keresahan Karena kecintaannya Buya Kurtubi Kepada masyarakat Banten Begitu HRS ikut terlibat Begitu HRS hadir Lihat apa yang terjadi Seandainya HRS itu sedikit saja Sayang umat Dalam kontek kemarin Atau menjaga perasaan Buya Kurtubi Dan Abba Fakul Azim Maka orasi itu tidak mesti ada Kalau lah Artinya Bih Kalau begini Apa dampaknya Buya Kurtubi Sedikit saja alasan itu Tidak berorasi Sok jagoan di Banten HRS Tapi HRS kan HRS Memikirkan perasaan orang Itu dinomor sekian kan Ketimbang Menahan egonya Simple Sandainya kemarin Itu tanpa orasi Luar biasa acara kemarin Di acara siara Kebro itu menjadi Acara yang luar biasa Tapi HRS Sekali pertama Aja sudah Menodai itu Coba Sedikit saja Gimana perasaan Buya Kurtubi Efek ke Buya Kurtubi Nanti bagaimana Tidak Tidak Dan adanya narasinya Rasis Jogwan Eh awas katanya Bip Kalau eh biarin Itu sengaja menunjukkan Kehebatan Dua kali acara itu Berlangsung Baik-baik Tidak ada komentar buruk Begitu sekalinya HRS yang tak pernah Jara ke Banten Sekalinya Jara ke Banten Cuma menunjukkan Kesongongan Kesongongan Keangguan Kealogansian Udah itu aja Di Banten itu kan Tahu sendiri Bagaimana Buya Muhtadi Itu diterima di Banten Itu kan kayak Karena Buya Kurtubi Karena Buya Kurtubi Dakwanya sudah Sudah lama Sebelum masuk Ke HRS Orang tahu Keikhlasannya Buya Kurtubi Perjuangannya Bagaimana ceramanya Itulah akhirnya Lalu kemudian Orang Ya ikut aja gitu Makanya Buya Kurtubi Ketika ingin keluar Dari FPI Ia enggak Diizinkan Tanya langsung Bagi yang punya Akses ke Buya Kurtubi Silahkan Bener gak Buya Kurtubi Ngomong begitu ke saya Buya Kurtubi Sudah mengajukan diri Mundur dari FPI Tidak boleh Kenapa Karena kekuatannya berkurat Tentu Buya Kurtubi Dengan Punya sejuta alasan Untuk Fusutu Tapi kita memandang Dari sisi kita memandang Buya Kurtubi Dimanfaatin aja Oleh HRS Buya Kurtubi Meminta HRS Untuk menasihati Bahar bin Smith Lalu dilakukan Tapi setelah itu Muncul lagi Video-video romantisme Antara Bahar bin Smith Dengan Habib Habib Rizik Siap Ya Bahar Panggil saja Ya Bahar Jangan Habib Panggil saja Ya Bahar Atau Wan Bahar Habib Rizik Yang masih saya sebut Habib Lalu diikuti Habib Rizik Memanggil Ya Bahar Terpenuhilah Permintaan Buya Kurtubi Ya karena memang Yang perlu dijaga itu Cuma perasaan Buya Kurtubi Oleh HRS Seolah-olah Gak peduli Perasaan yang lain Buya Kurtubi HRS Itulah yang terjadi Saya melihatnya Dari situ Jangan keluar Dari FBI Ya karena Buya Kurtubi Itu perannya biasa 300 juta Per bulan Buya Kurtubi Itu infak Untuk perjuangan Untuk umat Melalui Gerakan FBI Ingat saya Gak menyebut Untuk FBI 300 juta Lebih Buya Kurtubi Keluar dana Per bulan Untuk umat Untuk perjuangan Melalui FBI Silahkan Yang tak terima Hubungi langsung Buya Kurtubi Saya tidak melebihi Tidak mengurangi Kalau mereka Ngomong provokasi Aduh domba Bagaimana Kalau saya Barikin Ya faktanya HRS juga Sudah mengadu Domba Ulama di Bandar Kapan itu Mahe Oke saya jawab Waktu rapat Sebelum Gadunas Sebelum Debat Badan Saya akan Saya akan di Ketempat Buya Kurtubi Saya Sama Si Wafi Satu Malam Hanya Siangnya Debat Malamnya Kita ketemu lagi Di hotel Bersama saya Habib Domba Badan 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 Sebagainya Bu Baya Kutubi Orang Soleh Orang Ikhlas demi Allah satu pun saya tidak pernah komplain kalau kepada Bu Yaku lihat saya kasih contoh ketika 212 perhatikan itu kan ARS menggerakkan masa memanfaatkan momentum statement Ahok untuk membakar umat sebelum 212 Ocehan Ahok dihantam oleh HRS dan HRS momentum itu diambil oleh HRS untuk membakar semangat umat Islam terjadilah 212 perhatikan ketika salah seorang tokoh haluar menyebut Rokigurung Rasulillah HRS dia membisu seribu bahasa dengan PA 212 mana persoalannya 1112 dengan si tokoh haluar yang menyebut Rokigurung sebagai Rasulillah PA 212 diam HRS diam berbeda dengan Buya Kurtubi lihat Buya Kurtubi mengeluarkan statement Buya Kurtubi itu menunjukkan keistikomahannya Buya Kurtubi tapi tidak HRS jadi wajar kalau publik menganggap oh karena kepentingan politik data yang saya ngomongin data adata suara HRS menolak statement Rokigurung Rasulillah ada adata tak ada tak ada padahal ketika akob jutaan orang dimobilisasi dibakar semangatnya umat Islam datanglah berbondong-bondong kemulmas pakai biaya sendiri masing-masing kenapa ketika Rokigurung disebut Rasulillah dia membisu renungkan itu tidak ada suaranya HRS maka karena sejak gaduh nasab ini HRS kepusingan kepatikan maka tidak ada tuh reuni 212 jadi akhirnya momentum Ahok ini dimanfaatkan oleh HRS untuk mengumpulkan masa itu Buya Kurtubi berstatement setidaknya Buya Kurtubi menjaga eksistensinya keistikomahannya Buya Kurtubi juga ikut menolak statement-statement seperti itu tapi tidak dengan PA212 dan HRS renungan itu saya mulai mencuriga meragukan keistikomahan HRS bukan terkait awalnya Habib Usman pembelaan terhadap Habib Usman ini tambahan saja awalnya saya curiga ini tidak konsisten ini sejak kemunculan istilah Rokigurung Rasulillah itu dimana suara PA212 dimana suara HRS diam seribu bahasa akhirnya saya mikir wah saya selama ini berpuluh-puluh tahun sudah terprovokasi berat berpuluh-tubi bersuara ada suaranya PA212 dimana saya telpon PA212 saya lagi umroh coba kirim nomor yang lain mana pengurus PA212 iya sih kami juga keberatan dengan tapi loh-loh-loh-loh ini sama mirip kasusnya NT dulu memobilisasi masa menggerakkan ya walau hanya dengan banner 212 terjadi sekarang mana suara PA212 mana apa hanya karena suaranya menjelang politik menjelang mobil pres diam saya lagi umroh saya lagi umroh ya kirim nomor siapa pimpinan tertinggi di PA212 saudara mana pimpinan tertinggi saya telpon diamlah PA212 maka kemarin gak ada malulah PA212 untuk mengadakan reoni kenapa satu sibuk gaduh nasab mereka tidak bersuara ketika roki gerung disebut rasulillah diam seribu bahasa umat sudah ditarik oke ayo muhibin masih tidak mau sadar pribumi khususnya kalau dari golongan mereka biarkan aja pribumi yang menjadi muhibin yang sampai sekarang belum sadar bahwa mereka dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya malamak rupna hiri munkar itu hanya jargon untuk menarik untuk menjadi magnet agar banyak umat islam mengikutinya padahal di belakangnya munafik satu kali lagi yang ngomong bukan saya yang dari dulu memang belum pernah masuk di barisan FVI tidak tahu seluk-beluknya dan lain sebagainya cuma saya pun pernah punya pengalaman itu tapi di tingkat tanping ini sih tidak usah diceritakan saya pernah punya pengalaman dengan mereka mereka artinya gini ketika orang dalam yang bicara ya orang yang menjadi pengikut kangrizik tahunan lama ya sekarang sudah merasa sadar karena ternyata perjuangannya karena ternyata dia hanya terprovokasi saja terbangkitkan amarahnya dengan dengan embel-embel perjuangan yang selalu risiko siap dan kawan-kawan apa namanya sampaikan kan itu ya padahal tujuannya untuk kepentingan politik ini kan kurang ajar namanya kurang ajar jujur cerita kayak gini hanya bisa diucapkan ya dengan valid ya hanya oleh pengikutnya termasuk pengalaman dia bertemu dengan Habib Hanif katanya Buya Kurtubi dan lain sebagainya dan ternyata Buya Kurtubi pernah menceritakan ingin keluar dari FVI cuma disuruh jangan keluar oleh risiko siap saya baru tahu cerita-cerita kayak gitu tuh artinya kalau kita mau cek gelubuk hati yang paling dalam Buya Kurtubi ya memang jago lah siapa yang tidak percaya keiluman Buya Kurtubi saya pun ketika beda orang berilmu ngomong dan orang yang tidak berilmu ngomong itu beda kelihatan memang Buya Kurtubi itu berilmu saya lihat itu cuma cuma karena mungkin ada kepentingan bersama risiko siap sehingga dia tidak jujur terhadap keilmuannya tapi berilmu kan ada orang berilmu tetapi tidak jujur terhadap ilmunya ada orang yang bodoh pura-pura berilmu banyak macam-macam orang di dunia ini khususnya di republik ini itu Buya Kurtubi salah satu orang yang saya lihat memang jago lah ilmu nahunya soropnya kitabnya dan lain-lain sebagian jago makanya sayang mungkin kalau kemudian Buya Kurtubi keluar apalagi pengikut Buya Kurtubi di Banten juga banyak itu untuk menambah kekuatan keveikan lumayan ya makanya tidak disuruh keluar padahal sudah pengen keluar saya menginginkan untuk ulama-ulama yang memang sudah merasa ada kejanggalan tidak se visi dan misi di dalam banyak hal khususnya di dalam Ammar Marruf Nahyir Munkar tujuannya akan baik kan Ammar Marruf Nahyir Munkar tujuannya baik cuma kalau dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan ini menyeleweng dari tujuan pada akhirnya dan itu yang disayangkan ternyata kirain benar siapa Buya Kertubi itu tegak lurus kepada Rizik Sihab dan lain sebagainya enggak di belakangnya juga itu fakta yang disampaikan oleh Mahesha Al-Bantani yang pernah bertemu langsung dengan Buya Kertubi saya baru tahu itu enggak menghargai juga ternyata dia kepada orang yang membantunya kepada orang yang seperjuangan dengannya Rizik Sihab enggak menghargai Bia Kertubi apalagi kepada yang lain kan itu logika kita pertanyaannya dasar dia tidak menghargai apa karena menganggap pribumi bukan cucu Nabi apa coba jauhkan kita analisisnya ke arah sana jauhkan ayo para muhibin masih mau meneruskan mengikuti serius sadar dong sadar ayo sadar bukakan pikiran anda dengan baik hati nurani anda dengan baik taknya baik-baik pikiran anda dan hati nurani anda jawab boleh sendiri selama ini yang anda ikuti benar apa tidak demi perjuangan Islam demi perjuangan agama atau demi kepentingan politik kelompok mereka atau bahkan perut mereka sendiri atau kekuatan dia yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan agama yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan Islam hanya personal dia emosi ego dia supaya banyak pengikutnya coba tanya kepada hati nurani anda para muhibin tanya baik-baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh